Tato saat ini masih dapat dua. Sekarang kan istilahnya Tato itu masih dipandang positif dan negatif. Bisa ngapus? Oh bisa juga ya? Bisa. Tapi lebih mahal ngapus bayangnya ya? Lebih mahal ngapus, lebih sakit ngapus malah. Kita tidak beridentifikasi dengan kering tahu. Kalau apa yang harus kita lakukan dengan Tato ini, kita hindari atau kita bikin Tato. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Soal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang berada di Jalan Sudirman ya? Sudirman ya? Apa namanya begitu kak? Raden Mas Bram. Raden? Raden Mas Bram. Raden Mas Bram ya? Jadi Raden Mas Bram ini apa namanya jika lu tukang Tato itu? Tatois ya? Iya. Tatois ya? Tato ya Tato. Tato ya? Tapi bukan di sini ya? Di mana biasanya? Biasanya Tato di Jogja. Jogja, Bali. Di Bali. Di Jakarta, Kota Tua kan? Di Palembang ini cuma balik kampung aja. Lagi balik? Ya, lagi balik kampung. Corona ini ya? Ya. Dulu belajarannya di mana? Dulu kalau aku belajar dulu di teman. Teman kan kuliah di Institut Seni Indonesia. Ya, di KJ ya? Ya, kita ikut berkecimpung di situ. Berhubungan teman kan satu grup. Tahun berapa lah itu? Tahun sekitar tahun 2002. Di Jakarta? Di Jogja. Oh, di Jogja. Kursusnya apa-apa ini? Aku kan nggak kuliah. Ya. Cuman teman-teman yang anak isi-isi itu punya grup di Sanggar. Ya, di Sanggar. Ya, di Sanggar. Ya, melok di... Begabung situ. Begabung di grup Sanggar. 2002 itu ya? 2002 itu ya? Berapa lama lah kita dulu sampai bisa Nato? Kalau Nato ngomong dari kecil aku. Oh, dari Palembang? Ya, dari Palembang sudah bisa ngelukis. SD ini mana dulu? SD 31 di Tigoglu Laut. Ah, SMP? Ah, SMP JBI 19 sampai SMP bayi cuman. Oh, SMP ya? Memang tapi di SMP itu sudah bisa ngambar-ngambar? Dari sebelum SD. Dari kecil. Oh, dari kecil. Memang ada keturunan nggak? Kalau Bapak penyanyi dulu. Oh, apa penyanyi? Sediman penyanyi. Idrus Apalas sering di TPRI Palembang tahun 80-an. Sama namanya? Idrus. Idrus? Apalas. Oh, Idrus Apalas. Dangdut atau Melayu? Melayu sama Dangdut. Oh, Melayu sama. Jadi memang ada keturunan di Jawa Seni itu ya? Iya. Nah, waktu merantai 2002 itu setelah taman SMP atau lama dulu di Palembang setelah taman SMP itu? Setelah taman SMP jauh lah, lebih lama. Ada konflik dengan keluarga kan? Taman SMP itu berapa waktu itu? Sekitar tahun berapa ya? Tahun 98 lah, Pak. 98. Tapi belum bisa nge-tato waktu taman SMP itu? Sudah bisa nge-lokes, tapi belum nge-lokis. Nah, kenal dengan tato-nya di mana itu? Kenal dengan seni waktu di Jawa. Oh, dari Melantau 2002 itu lah ya? Iya. Iya. Kemudian di Jogja itulah yang kita mulai bisa nge-nato itu? Iya. Iya. Di Jogja kan banyak sanggar. Jadi Melantau 2002 itulah ya? Iya. Iya. Kemudian di Jogja itulah yang kita mulai bisa nge-nato itu? Iya. Iya. Di Jogja kan banyak sanggar. Iya. Di temen Pak Agus, Ampret kan, Rumungan Girli, Segi Dok, temen semua. Oh, iya. Masih sekarang ya? Masih. Kalau nge-ban di Balembang apa di sana mulai nge-ban? Kalau mulai nge-ban di Jogja dulu. Apa namun band itu? Girli sama Abstract Rock. Kita merah nggak apa band? Apa kita? Basis. Basis ya? Lagu-lagunya apa kita? Kalau lagu judulah. Apa nyanyi ke lagu uang apa kita nyipta ke memang? Kita nyiptain memang. Lagu apa? Seperti dia kan gelas-gelas kaca. Oh, gelas-gelas kaca yang pindah-pindah itu bukan? Bukan. Versi kita. Versi rock. Bukan, bukan punk. Tapi rock. Rock and roll, ya. Nah, kalau kita mulai. Saat itu. Judulnya saat itu. Tahun berapa lah itu? Sekitar 2008. 2008. 2002-2002. 2000 tahun lah ya. Ini saya lemah, ya. Nah, saya lemah, ya. Nah, kalau kita mulai bikin-bikin tato ini, mulai tahun berapa itu? Sekitar tahun 2006. 2006 ya? Sambil main band itu juga lah kali ya? Ya, sambil main band. Itu kita buat bentuk kewek apa? Ngerima uang bikin? Ngerima uang bikin. Kalau dulu berapa ini? Mak mau caro ngitung bayar itu? Tergantung besar-kecil, Pak. Oh, kalau misalnya tangan? Misalnya tangan ini, itu berapa? Itu borongan namanya. Jaman dulu? Kayak paling 1 juta, 2 juta gitu. 2 juta. Kalau kiri-kanan 4 juta, ya. Iya. Kalau yang ukuran kecil itu juga gambar, ya. Paling 500. Jika gambar kayak ini, misalnya. 500 paling. Oh, 500. Yang berwarna, ya. Full color namanya. Full color. Kalau berwarna itu full color. Full color. Ini apa? Manual apa-apa nih? Apa laser? Buat ini. Ini. Iya. Ini sebutannya itu. Otomatis. Iya. Coil. Pake mesin. Pake mesin. Yang bukanya manual, ya. Bukan manual. Kalau manual kan kebanyakan dari budaya Jepang, kan. Iya. Mereka masih pake bulu landa, kan. Iya. Nah, kalau kita. Sudah pake mesin. Sudah pake mesin. Karena untuk teknik yang manual itu, jarang dipake kalau untuk Indonesia. Tapi kita pernah belajar dengan manual, tidak? Apa memang langsung mesin? Pelajar waktu itu. Langsung mesin. Kalau lagi terakhir tahun berlama sih Tato ini? Kalau Tato. Kalau populer Tato, itu sebenarnya dipopularkan di Amerika Serikat. Iya. Karena Tato itu populer dengan suku. Yang itu ya? Indian. Seperti di pedalaman Indian. Di pedalaman Sumatera, Kalimantan. Global lah sih. Yang penting ada pedalaman. Karena suku-suku tersebut. Untuk mempunyai Tato, itu sebagai tanda dari suku mana tersebut. Kiri khas tersebut. Karena maraknya Tato karena dipopulerkan oleh orang Amerika. Nah, tapi kita mulai 2006 itu mulai ini ya. Iya. Kalau gambar-gambarnya variatif ya? Variatif. Tergantung permintaan ya. Tergantung permintaan. Iya. Nah, sekarang masih bikin Tato? Masih. Masih ya. Di Jogja? Di sini juga bisa. Oh, di sini juga bisa. Korongan ataupun sito-sitoan ya. Lalu ini ada nggak kendalanya? Kendalanya apa selama ini yang bikin Tato? Atau misalnya ada orang takut diomongi bandit? Atau memang ada seni? Ada nggak? Iya. Karena kalau untuk di Palembang kan istilahnya Tato itu kan masih tabu. Iya. Sekarang untuk segi positif dan negatifnya, kalau di Palembang itu kebanyakan mereka itu lebih memandang Tato itu hanya kebanyakan kekriminal kan? Iya. Tapi nggak juga sekarang lebih cenderung ke terseni, tergantung orangnya. Karena individu kan? Iya. Kalau orangnya ya jahat ya jahat gitu aja. Baik ya baik gitu. Nah, kalau misalnya antara muat dengan ngapus itu sekarang banyak yang ngapus? Banyak juga sih yang ngapus. Oh, bisa juga ya? Bisa. Tapi lebih mahal ngapus biayanya ya? Lebih mahal ngapus. Lebih sakit ngapus malah. Iya itu. Prosesnya ya. Nah, kalau ngapus itu hilang, tidak apa masih ada bekas? Permanen hilang. Kalau ini macam ini? Jadi putih lagi dia? Hilang. Seperti semula ya, di laser. Tidak ada bekas ya? Tidak ada. Oh, jadi sedot lah itu kira-kira ya? Kalau kita ini penuh? Tangan? Tidak, cuma di tangan aja. Badan tidak? Nah, tidak ada. Ada nggak yang kawan di seluruh badannya? Ada banyak. Ada banyak. Sampai mukaminkan atau cewek. Seluruh badan. Seluruh badan. Apa ini? Ya, variatif lah harganya. Tergantungnya itu lah ya. Ada nggak kalau kita datu cewek itu lanjut akhirnya gratis sebut dia. Karena misalnya ini diajak ini. Buatnya kan nggak ada. Oh, nggak ada. Biasa. Biasa aja kita. Itu biasa polo-pulo ini ya. Bicara bertawan. Bicara ke dosen lagi. Awak dosen, jangan tawa. Jadi... Kek dosen, jangan tawa dong. Silakan. Tapi dari tattoo ini bisa ini ya. Untuk... Mengekspresikan aja, mengekspresikan. Kalau tattoo itu kan sebuah simbol. Ya. Jadi... Kebanyakan tattoo itu menyimbolkan... Apa kehidupan kita. Ya. Dan apa yang di... Kita tattoo gitu kan. Tapi kebanyakan... Ada yang ikut-ikutan aja. Ada yang segedar hobi gitu kan. Ya ada yang tidak permanen itu ada. Ada, temporari namanya. Tapi kita bisa juga yang temporari. Ah, temporari. Kalau di... Kota Tewa itu sebelah mana gitu kalau masuk itu kan. Dekat Bang Benny. ATM. ATM. ATM itu lah. Kenal semua. Tanya aja topik tattoo. Apa-apa namanya? Topik-topik tattoo. Topik tattoo. Kalau enggak topik laba-laba. Paling bang suka bumi. Teman saya kan orang suka bumi gitu. Apa kira-kira pesannya? Untuk yang remaja-remaja ini? Ya... Pesan saya kalau untuk remaja-remaja jaman sekarang. Lebih bagus dengan di tattoo. Ya... Ah, sekarang kan istilahnya tattoo itu masih dipandang positif dan negatif. Ya... Kalau perlu, kalau istilahnya kalau memang mau nato. Ya silahkan. Tapi dipikir-pikir dulu. Istilahnya... Kalau tattoo itu kan istilahnya untuk... Kita sudah terjamin belum. Ya... Kalau kita masih istilahnya... Nah, melamar pegawai. Melamar pegawai atau separuh-separuh. Masuk PNS enggak bisa lagi. Masuk PNS enggak bisa lagi. Tapi kalau misalnya... Ekonomi kita sudah cukup. Ataupun kita memang seniman. Atau berjiwa yang seniman. Boleh-boleh aja. Tapi bagi saya untuk... Untuk menato itu ya dipikir-pikir dulu. Ya... Nah... Oke. Terima kasih. Dominggal lah. Tadi... Apa Agus itu tadi ya? Ya... Raden Mas Ibrahim. Raden Mas Ibrahim. Pentatuh dari Palembang. Dan sudah... Apa? Kemana-mana. Ya... Ya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bibirmu... Saat kau lepaskan... Semua marahmu... Aku tak mampu... Menudahkan emasimu... Saat kau tahu... Semua telah terjadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menudahkan balumi wabarakatuh. So... org Ethan... Siapa yang kamu kelatih? Kalau目 tahap tempatruya. Sechamahmatullahi wabarakatuh dah ber przygoterdari wabarakatuh. Terima kasih.